kita pake pentongan dulu guys udah berisik assalamualaikum semuanya ini kita pake stand rubicon buat hp jadi aku teme cerita ya tapi gak usahlah cukup kami aja yang tau tapi yang jelas kita lagi makan di tempatnya enak guys oh apa sama makanan oh nyanyengnya nyanyeng gak nyanyeng ah tapi stabil udah ini kamu pesen apa ini bukannya mau yang bukan yang bampung ini yang ada angin kacang ini apa angin kacang ini apa sayur asem sayur asem ini meliwat meliwat guys di itu suasananya dingin lampu-lampunya guys mer lagi pelu guys gimana gitu ya man tuh guys tuh tuh kayak jaman-jaman kerajaan gitu guys tuh 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 stabil stabil di atas bagus ya ini ya noise gak? ada noise gak? gak ada kan? nah nanti kita makan disini guys nah ini ini nya gini ini nya gini ini bisa naik disini hmm tinggi banget ini ya bisa naik kita ini makanannya nanti makanannya terciduk sama kamera ini ini guys gara-garanya mentang-mentang punya tongsis baru tuh bagian yang AMG guys tuh guys rusak ini guys guys rusak guys halo guys aku gara-gara malamnya nggak dibel thing ini kalo punggongan aku pake punggongan wah Itu ada lampu-lampu gitu guys Ketongannya aja bunyiin Coba bunyiin Bunyiin aja gak apa-apa Tung-tung Tung-tung Duliatin aja sama orang Paper Iya Gia Tunggu beneran tuh Ini kepalanya potong Mas Udah bener Kurang gitu Tangan Iyana jenis nama kan Iya meren Kita 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 Jadi dongang gitu meren Gak banget Sama guys Paper Udah Diketuk-ketuk Sudah Sudah Kita Kita Pake pentongan Dulu guys Udah 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 Belisik Macem-macem Dulu aja Amat Guys Kita Udah jam setengah Kita Diciri Nunggu Makanan rumah Udah ada Guys Hei Jangan Bentang-bentang Punya Kokkol Emang Mas doang Yang punya Kokkol Jakarta Banyak Yang punya Kokkol Duh Padahal udah dipukul Terus fungsinya apa Emang bagus Warna gini Bagus Bagus Enggak sih Tapi yaudah Tuh Ada Tinkerbell Baru Silaru Ada Ada Enggak Ya Bala Marah Ya 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 Tapi Tapi Biasanya Menu An Tepesan Sob Di Siap Enak Enggak Do Pesan Lati Dayang Bismillah Jadi yang berat dulu padahal udah dipukul enggak ini sih masnya masih karyawatinnya iya sih ya beginilah guys jadi kalau misalkan kita ketemu makan udah disitu pulang anterin med pulang boy pulang terus kita tinggalin si ma'am mau sok buntutnya satu ayam kampung ada ayam kampung kan ya satu paket ayam kampung dipakaiin apa kan sayur asam kalau paket ayam kampung betul sayur asam dapet taruh tempe sama nasi oh iya itu satu mau apa teh panas tawarnya dua ya panas tawar dua mau gak itu apa menduan yang cepat bisa kemari yang cepat bisa kemari itu rambutnya udah lama arman mau lama panas 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 untuk ini pusing 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 ibu bapak ibu 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 semua yang ada disini semua yang ada disini semua yang ada disini guys mer punya cerita yang disunat tuh gimana yang sumbing mer yang cerita yang tadi aja cerita yang tadi apa yang tadi yang rubicon oh iya jadi ya gak apa-apa cerita ya kita sudah maaf-maafan jadi guys jadi tadi kita tuh ke mall mau beli baju beli baju untuk kondangin kondangan ya terus sudah kita susah cari parkir bahkan yang pertama parkir salah pas begitu parkir harus ada aplikasi kita kan gak tau ya di Bandung nah terus habis itu udah ada yang kosong masuk lah dan kita tidak lihat ada bacaannya gak tau apa juga ya bacaannya khusus apa khusus apanya kita kan tau misalkan khusus anak-anak atau apa ya kan gak tau nah tiba-tiba aku di pas begitu dateng aku ditarik khusus marah-marahin sama orang itu ini plat B ya ini Jakarta loh ini Jakarta saya juga plat B ini saya nunggu satu jam ya karena kita ngerasa bersalah ya yaudah kita diem akhirnya kita minta maaf ya mas minta maaf tapi dia masih marah-marah gitu ya gak bisa gitu wah gitu orangnya ya mungkin dia pemberani ya misalnya dan dia mungkin karena ada anak bayi disitu tapi kan kita gak tau ya kita gak tau tapi ada ada satu hal yang lucu yang lucu gitu mas ini mas jangan mentang-mentang punya mobil Robicon ya di Jakarta gak cuma mas yang punya mobil Robicon kayaknya gak masuk gitu loh ngomongin kayak hal gitu maksudnya apa apa mentang-mentang saya pakai Robicon terus sembarangan parkir kan disitu kosong gitu loh orang-orang juga pada parkir tapi yaudah karena posisinya dia emosi saya langsung buru-buru minta maaf saya saudara rekan tangan ini eh saya malah dikasih duit dia masih tetap emosi bahkan Mer juga mas minta maaf uh malah dimarahin juga Mer tapi gak apa-apa ini pelajaran buat saya dan saya dapat ilmu dari mas yang marah-marah tadi ketika saya ada di posisi mas mungkin saya dengan sabar dulu akan bawa anak bayi itu ke tempat dingin terus mungkin akan nunggu ya karena situasional lah itu ya ya maksudnya gak ada niatan untuk untuk apa ya untuk membuat orang jadi tersiksa gitu dan akhirnya Alhamdulillah sudah berdamai dari saya minta maaf duluan karena ya memang mungkin saya salah dan saya gak tau gak tau dan gak ada bela diri sama sekali saya diam yaudah akhirnya yaudah mas kata si petugasnya maju cuma ada hal yang lucu yang kenapa harus bawa-bawa kata-kata Rubicon gitu emang cuma mas doang yang punya Rubicon jangan sembarangan wah gitu-gitu tuh tapi luar biasa loh Pak Bung dibentak-bentakin kayak gitu dari pertama kali dateng bahkan masih jauh tuh masih jauh kita masih jauh jalan sih masnya udah teriak-teriak dari jauh terus aku ditarik gitu tarik tangannya ditarik terus kenceng gitu ini mobilnya masnya katanya pikir punya otak gak punya otak gak punya otak gak parah banget marah-marahnya tapi dia seorang seorang ya kapiten kapiten yang dibentak-bentak kayak gitu luar biasa loh aku sampe kayak ngangah aku aku speechless guys karena dia bener-bener sesabar itu dia bener-bener langsung yaudah minta maaf yaudah ya saya salah minta maaf gitu sampe bener-bener nunduk kayak gini gak ada dia gak ada gak ada terpancing gak ada terpancing emosinya padahal sih masnya udah bener-bener kayak ya itu bahkan sampe apa ya teriak-teriak ya teriak-teriak saya udah semua saya udah semua kumpulin manajemen disini saya udah panggil semua manajemen disini katanya iya tapi ya itu sih tadi salut-salut karena dia bener-bener bener-bener mungkin ya ngerasa salah tapi biasanya kan kalau misalkan orang yang punya ego tinggi tetap aja ketika salah kayak gak ada gue gak terima nih bentak-bentak dibentak-bentak di depan orang banyak apalagi gitu dan dia luar biasa dia berarti teruji kesabarannya gitu ya gak ada untungnya lah ribut yang penting kalau kita salah gak salah ya kita minta maaf aja lah biar beres semuanya jadinya kita mau makan dulu terima kasih buat semuanya dan buat masnya yang tadi marah-marah sekali lagi saya mohon maaf yang sebesar-besarnya pertama saya tidak tahu kalau itu tuh ada tulisan apapun saya tidak tahu terus yang kedua saya ya parkir aja disitu karena gak ada petugas juga yang untuk menyingkirkan mobil saya dan yang ketiga saya tidak ada niat untuk menyiksa siapapun disitu saya mohon maaf dan semoga masnya untuk ke depannya bisa menahan emosi kalau terjadi sesuatu yang masnya dengan cara baik-baik bisa dengan cara baik-baik tanpa harus emosi dan saya mendapatkan ilmu dari masnya ketika saya ada terpancing panas emosi ya saya akan berusaha untuk baik-baik apa namanya menyelesaikan menyampaikan menyampaikan masalah terima kasih untuk semuanya kita mau makan dulu ya karena sudah loper dari tadi parah banget bye-bye Assalamualaikum selamat menikmati